Hari ini pertemuan kita sementara daring ya karena memang ada satu dan lain hal yang akhirnya terkait dengan ruangan ya kalau di kelas reguler Oh iya pertemuan kali ini ini ya saya turut mengundang kelas reguler semester 5 Kelas reguler 1, 2, 3, dan 4 sudah ada perwakilannya masing-masing? Sudah ya mungkin ya karena meneruskan dari kelasnya Pak Asim tadi pagi ya Kemudian ada kelas Alih Jinjang SAP semester 3 Sudah ada perwakilannya kah teman-teman? Sudah ada yang hadir? Mungkin bisa diingatkan di WA grup angkatan ya atau kelas untuk bisa segera bergabung Kemudian saya mohon untuk bisa menggunakan nama asli ya Bukan nama device, bukan nama singkatan huruf S, bukan nama jenis tamaran ya Jadi silahkan dikondisikan ya Sebenarnya lagi kita akan mulai Oke terima kasih yang sudah merenam Baik saya izin nge-tag beberapa untuk menjadi co-host ya khawatir Dan saya nanti izin untuk merecord ya Recording in progress Recording in progress Terima kasih. 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 Yaitu Senin, Rabu, Kamis, Jumat ya Sedangkan di paliatif saya juga pegang 9 kelas Jadi lumayan ya Lumayan bentrok jadwal Jadi nanti mungkin ada beberapa yang harus saya modifikasi Karena jam pelajaran ini Satu jamnya hanya 50 menit Sehingga mungkin akan lebih banyak kita menggunakan waktu praktikumnya gitu ya Jadi terutama ini dulu ya Kalau yang reguler Di reguler itu Karena tadi jadwal kuliahnya hari Senin ya Di ruang auditorium Jadi mungkin insya Allah nanti saya akan usahakan untuk bisa di split Boleh Saya akan usahakan untuk bisa di split menjadi dua Jadi Rek 1-2-nya gabung Rek 3-4-nya gabung di ruang auditorium Nanti saya akan atur mekanisme jadwalnya Karena harus beririsan dengan keselamatan pasien ya Kemudian yang semester 3 SAP Itu kita Senin jam 7 Saya juga bentrok dengan kelas reguler Sehingga nanti kita kuliahnya setiap selasa Pakai jam praktikum Jadi jam 12.40 ya Setengah satu kira-kira kita sudah mulai Setiap minggunya untuk pelaksanaan kuliah dan praktikum paliatif di kelas SAP Jadi di tag aja setiap selasa jam 1 ya Kemudian untuk reguler itu setiap Senin gitu ya Baik ini kira-kira saya sampaikan secara normatif Saya rasa juga teman-teman sudah familiar dengan segala bentuk template RPS Yang sudah disampaikan oleh banyak PJMK di semester sebelumnya Di mata kuliah ini semester 5 dan semester 3 SAP Tim PJMK-nya saya, tim pengajarnya ada Pak Sunarto Danir Sunarto dan juga Dr. Istiawan Dr. Istiawan ini adalah spesialis anestesi dari RSSA FK Yang insya Allah nanti akan memberikan satu topik perkuliahan ya Saya langsung informasikan materinya Nah seperti ini Jadi nanti kepada PJMK semester 5 dan kelas SAP Mudah-mudahan bisa mencermati lebih jelas nanti Jadi topiknya apa saja Dan timing, kapan, siapa Itu sebenarnya ada di sini Topik materi pembelajarannya ada perspektif dan konsep peralatan paliatif Etik dan kebijakan Permasalahan peralatan paliatif Penatal laksanaan farmakologi nyuri kronis Non-farmakologi Kemudian praktik paliatif dalam komunitas Strategi penkes dan juga dari aspek psikososial Kolaborasi tim atau profesional lain dalam konteks perawatan paliatif Kemudian asuhan keperawatan dalam pasien dengan paliatif Pasien dengan keganasan maupun non-keganasan dan juga spiritual care Gitu ya Oke sebentar Oke kemudian untuk jadwalnya Siapa-siapanya yang terlibat di sini sudah ada Jadi Saya anggap ini sebenarnya mata kuliah Mata kuliah Apa ya Tambahan Mata kuliah hiburan gitu ya Karena harapan saya terutama untuk di kelas SAP Ini kan sudah Jadi karena paliatif ini masuk Harus bisa Harus melewati KMB Keperawatan anak Keperawatan maternitas Komunitas Garantik itu sudah ter-cover semuanya Harusnya gitu ya Kalau tidak Ya 70% sudah Mengenal dan melewati mata kuliah itu Ya Sehingga nanti praktik paliatifnya bisa lebih lancar di sini Karena itu basicnya ada di semester-mester sebelumnya Ya Termasuk juga mungkin yang pernah ditempu di Saat matrikulasi atau D3 Nah untuk yang kelas reguler ini juga sama Jadi KMB Semester 1-4 adalah basic dari keperluatan paliatif Jadi semuanya harus lulus di mata kuliah sebelumnya Gitu ya harapan saya Nah disini ada kode pengajarnya ya Kalau IPL saya Kemudian RML ini dokter istiawan Kemudian MST ini adalah Pak Narto gitu ya Jadi Kode-kode nya Silahkan dicermati begitu Jadi jangan sampai salah Salah japeri ya Ke Dosen pengajarnya ya Karena memang Beliau-beliau ini lah yang mengajar ya Jadi Ini paket hemat gitu ya Yang ajar saya sama Pak Narto Ya Dan juga Ada dokter istiawan Untuk Penata laksanaan Farmakologi ya Untuk pasien-pasien pain Pada pasien paliatif Gitu ya Kemudian Ini Jadwal Metode Kemudian topiknya Prosentase penilaian Ada disini semua Nah ini semua Saya ringkas teman-teman Jadi Saya juga menampilkan Jadwal Saya meresum jadwal Apa Jadwal versi aslinya Gitu Ya Jadi disini Nah Ini saya kasih judulnya Ini nih Jadwal Siado Karena nanti Kita juga ada jadwal real Yang Seperti saya sampaikan tadi ya Jadwal siadonya Ini Jadwal aslinya Seperti mungkin Tercantum di siakat juga ya Jadi ada Kelas SAP Ini hari Senin Kuliahnya Selasa Praktikumnya Kemudian semester 5 Senin Kuliahnya Rabu Praktikumnya Dan seterusnya Nah Disini Mungkin nanti bisa Saya kirim juga ke PJMKnya Supaya lebih mudah Ya dalam Kita koordinasi Jadi TM1 Perspektif Dan konsep paliatif Ini dengan saya Hari ini Nanti langsung Setelah penjelasin Silabus ya Yang TM2 Ada etik Dan juga Praktikumnya Studi kasus Jadi kita tidak membutuhkan Lab skill teman-teman Untuk praktiknya Dan Insya Allah Akan dikemas dalam bentuk Studi kasus Jadi akan banyak diskusi Di situ Karena memang Praktik Karena memang secara Struktur kurikulum Ada perubahan Ya kalau dulu Mungkin ada perawatan Luka cancer Ada Apa Penyuluhan Dengan Dengan menggunakan Kelas-kelas kecil Gitu ya Nanti kita akan Modifikasi Dan Perawatan Luka cancer Sudah di Akomodir Di mata kuliah Sebelumnya Di KMB Gitu ya Kemudian Yang TM3 Permasalahan Perawatan paliatif Di rumah ini dengan Saya Tata laksana Farmakologi Dengan dokter istiawan Tata laksana Farmakologi Dengan Pak Narto Komunitas Ya praktik Komunitas Strategi pencase Dengan Pak Narto Kemudian ada UTS UTSnya ini Nanti saya Sebenarnya Mengikuti jadwal Dari akademik Namun Sementara Saya jadwalkan Untuk setiap Ini ya Tanggal Tanggal 9 Hari Senin Karena memang Jadwal normatif kita Di akademik Adalah hari Senin Kemudian ada Aspek psikosoial Pengkajian psikosoial Ini Dengan Pak Narto Kemudian komunikasi Terapetik Dan komunikasi Dan praktiknya Dengan Pak Narto Kolaborasi IPE dan Praktik family meeting Dengan saya Kemudian Askep pada Pasien terminal Dengan masalah Cerna Dan juga Studi kasusnya Dengan saya Askep pasien Dengan Onkologi Dan Non-onkologi Ini Dan juga Studi kasusnya Dengan saya Dan yang terakhir Ada spiritual care Dan juga sharing jurnal ini Dengan Pak Narto Nah untuk sharing jurnal ini Nanti teman-teman Dibagi kelompok Dan harus konsul Dengan Pak Narto Minimal Dua minggu sebelum Presentasi jurnalnya Supaya Jurnalnya Tidak Bentrok Atau tidak Tidak sama Dengan yang lain Nah itu Kemudian Ini ada beberapa Ini adalah jadwal Yang dari si Ado Jadi nanti Saya juga bikin Jadwal versi realnya Mudah-mudahan Juga tidak Bentrok Dengan Mata kuliah Mana ini ya Mata kuliah Yang lain Nanti juga Saya mau Koreksi Atau Masukan dari Teman-teman Oke Untuk yang Kelas SAP Kita Tetap mukanya Satu kali saja Jadi hari Selasa Ini untuk kuliah Dan praktik Tapi nanti Secara presensi Akan saya presensikan Di si Ado Sesuai dengan jadwal Yang ada di si Akad K-nya hari Senin P-nya hari Selasa Kemudian Untuk Kelas reguler Kita akan kuliah Ini nanti Kelas gabung Satu, dua Dan tiga, empat Mungkin ya Ini Satu, dua Dan tiga Manti saya akan Coba cek Kondisi ruangannya Kalau memungkinkan Untuk Berapa mahasiswa 60-70 Mahasiswa kali ya Dalam satu Kelas ya Jadi insya Allah Saya akan split Di ini Dan sisanya Nanti bisa digunakan Oleh kelas Keselamatan pasien Ya Untuk yang semester lima Gitu Jadi nanti Senin Jadi ini Ini langsung gabung Kuliah dan praktik Ya Karena praktiknya Kita sebenarnya Tidak terlalu ribet Jadi Bisa dengan menekan Sudi kasus Ya Gitu Nah Ini Ada Dan ini Saya Mengundang Dosen tamu Ya Dari Dari Rumah Sakit Dharma Is Untuk TM3 Jadi nanti Saya ditemani Oleh Bu Amin Namanya Dari Rumah Sakit Dharma Is Ya Itu nanti Teman-teman Mungkin Kalau dengan Bu Amin Kita daring Jadi nanti TM Ini Displit Menjadi Daring Kemudian Ada satu TM lagi Ini TM10 TM10 Ini juga Dengan Bu Amin Ya Jadi nanti Beliau memberikan materi Ya Saya juga Ikut menyimak Disitu Jadi Kebetulan Ada instruksi Untuk Untuk Praktisi Mengajar Dan itu Saya Dan kesempatan Itu Saya tangkap Untuk Mata kuliah ini Ya Dan mudah-mudahan Bisa memberikan Wawasan Ya Kepada Teman-teman Yang Baik itu Dari Regular Dan juga SAP Ya Terkait Dengan Praktik Paliatif Nanti Ini kan Kalau di Masa Kedarmai Sudah Jalan Gitu Ya Itu Sekiranya Teman-teman Bisa Mengambil Apa ya Intisari Materinya Apa Gitu Ya Tapi Insya Allah Terkait Dengan TM3 Ya Permasalahan Dan Bagaimana Perawatan Paliatif Pasien Di rumah Dan juga Di rumah sakit Saya rasa Seperti itu Nah Kemudian Untuk Penugasan Porsi Penilaian Oke Porsi Penilaiannya Ada disini Ada di RPS Oke Ini Untuk Kuliah Dan Siapa Materinya Apa materinya Dan siapa Pengajarnya Tadi ada disini Ya Nah Untuk Penilaian Oke Untuk Penilaian Disini Ini Untuk Mata Kuliah K Ya Ini Untuk Kelas Reguler Baik Untuk Kelas Reguler Dan juga SAP Seolah Sama Ya Jadi Ada Porsi Penugasan 10 Tambah 40 Tambah 10 Jadi Porsi Penugasan Nilainya Adalah 60% Ya Jadi Ada Penugasan Yang Itu Dengan Case Study Ada Yang Dengan Menggunakan Resum Jadi Khusus Perkuliahannya Dokter Istriawan Tadi Mungkin Beliau Menghendaki Zoom Ya Karena Memang Kesibukan Di Pelayanan Baik Itu Di rumah Sakit Di RSSA Di RSUB Di Persada Ya Sehingga Beliau Meminta Untuk Online Ya Pada Perkuliahan Beliau Ya Kemudian Membuat Resum Ya Artinya Materi Yang beliau Berikan Nanti Melalui Zoom Atau PPT Nanti Ya Itu Teman-teman Resum Baik Itu Perkuliahan Maupun Praktiknya Jadi Nanti Praktiknya Beliau Memberikan Screening Penapisan Paliatif Seperti Apa Pengkajian Penyakit Penyakit Pengkajian Yari Kronis Bagaimana Itu Di Praktiknya Jadi Nanti Teman-teman Resum Dan Ini Porsinya 10% Ya Lain-lain Ini Yang 10 Dan 40% Ini Yang Aktif Partisipatif Dan Juga Hesil Proyek HP Ini Adalah Case Study Dan Juga Team Base Jadi Tugas Penugasan Yang Bersifat Kelompok Itu Nanti Porsinya 50% Kemudian UTS 20% Dan UAS 20% Jadi Masing-masing Nanti Itu Dengan Total Keseluruhan Adalah 100% Gitu Ya Nanti Bisa Dilihat Di RPS Gitu Kemudian Untuk Praktiknya Praktiknya Dan Di Jadwal Yang Saya Resume Tadi Sudah Ada Jadi Mata Kuliah Mana Yang Butuh Penugasan Case Base Gitu Ya Sudah Saya Note Nanti Saya Share Di Group Atau Di VLM Nanti Saya Informasikan Enrollment K Nah Ini Ini Sama Juga Jadi Penugasan Ya Ada Tidak ada Quiz dan Ujian praktikum 40% Jadi Ujian praktikum Ini Nanti Kita Juga Tidak Di Lab Ya Mungkin Nanti Saya Perlu Koordinasi Dengan Tim Dengan Pak Narto Dan Juga Dr. Rizdawan Kira-kira Akan Dikemas Dalam Bentuk Seperti Apa Kalau Yang Sebelumnya Itu Kita Kemas Dalam Bentuk Video Itu Pernah Ya Kemudian Dalam Bentuk Booklet Itu Juga Pernah Jadi Teman-teman Punya Projek Membuat Booklet Ya Seperti Itu Nah Itu Nah Yang Di Sekarang Ini Nanti Saya Informasikan Lebih Lanjut Ya Untuk Ujian praktikum Terutama Insyaallah Dalam Bentuk Penugasan Jadi Memang Bukan Ujian Tatap Muka Di Lab Skill Nah Penugasannya Ada Di Sini Ya Baik Itu Apa Namanya Baik Itu Studi Kasus Tadi Ya Ada Presentasi Pembuatan Mekalah Ya Kemudian Ada Juga Yang Yang Duk Kristawan Ini Buat Resum Resum Untuk Penjelasan Tentang Pengkajian Yari Kronis Dan Penapisan Kaliatif Ya Dan Seterusnya Ini Juga Pak Narto Ada Teman-teman Membuat Media Edukasi Nanti Itu TM Ketujuh Insyaallah Jadi Sebelum TM Ketujuh Pas TM Ketunam Teman-teman Sudah Mengerjakan Ya Jadi Nanti Saya Akan Note Di PJMK Kelas Jadi Untuk Minggu Depan Tugas Siapa Itu Ya Kemudian Ini Buat Media Edukasi Baik Itu Live Booklet Lumber Balik Poster Ya Ini Pilihan Jadi Boleh Memilih Dan Ini Tugasnya Individu Ya Kalau Yang Studi Kasus Tadi Tugasnya Kelompok Ya Dan Ini Tugasnya Individu Kalau Media Edukasi Jadi Nanti Kami Minta Bisa Fokus Ke Pasien-pasien Paliatif Ya Baik Itu Yang Kanker Anan Kanker Atau Mungkin Pasien-pasien Lansia Ya Seperti Itu Ya Ada Yang Ingin Ditanyakan Untuk Kelompok Nanti Apakah Sudah Ada Informasi Dari Akademik Kembagian Kelompoknya Atau Mungkin Diserahkan Ke PJMK Sementara Belum Ada Nama-nama Kelompok Kalau Belum Ada Kami Serahkan Kepada PJMK Kelas Misalkan Dari Semester 5 Itu Nanti Menentukan Jadi Bisa Dibagi Per Kelas Itu Menjadi Empat Kelompok Termasuk Yang SAP Nanti Dibagi Sama Mbak Siapa Mbak Dari sini Jadi Menjadi Empat Kelompok Saya Serahkan Pada PJMK Baik Saya Informasikan Untuk Enrollment Seperti ini Silahkan Dicatat Di Foto Apa Namanya Dan Mungkin Bisa Dicoba Untuk Join Nanti Kalau Misalkan Ada Kendala Saya Dikontak Lagi Gitu Baik Karena Yang Kelas SAP Ini Ada Kuliah Jadi Saya Cepat Saja Mohon Maaf Mungkin Ritmenya Agak Kejar Kejaran Sebenarnya 50 menit Itu Kurang Kalau Paliatif Bagi Saya Karena Karena Kita Siasati Nanti Kita Pakai Jamnya Lebih Banyak Di Praktik Jadi Saya Cukupkan Saja Gitu Baik Ini Saya Untuk PPT Apa Sudah Tampak Perspektif Perawatan Paliatif Sudah Sudah Bu Ya Oke Baik Ini Tepat Dengan Perawatan Paliatif Sebenarnya Ini Bukan Terminologi Baru Ya Teman-teman Ya Bahkan Mungkin Yang Sudah Pengalaman Bekerja Di Rumah Sakit Ini Jadi Ada Teman-teman Alih Jenjang Ini Sudah Sudah Punya Pengalaman Merawat Pasien Baik Itu Dulu Di D3 Maupun Di Di Pelayanan Di rumah Sakit Di tempat Masing-masing Dan Pastinya Pernah Menemui Pasien-pasien Dengan Penyakit Kronis Yang Lama Kemudian Dengan Ketidak Pastian Kemudian Tidak Bisa Disembuhkan Gitu Ya Banyak Dari Di sisi Dimensi Yang Bisa Dilihat Sebenarnya Dari Pasien-pasien Dengan Terminal Ya Nah Itu Kalau Kemarin Waktu Pandemi Juga Gitu Ya Kemarin Covid Covid Itu Awal-awal Yang Kita Tidak Tahu Bagaimana Covid Itu Berkembang Terus Apa Morbiditas Yang Seperti Apa Kemudian Kadang Ada Yang Apa Pagi Masih Bisa Ngobrol Gitu Ya Ternyata Hiposaturasi Eh Sorenya Sudah Meninggal Gitu Jadi Tidak Sempet KIE Tidak Sempet Counseling Terkait Dengan Paliatif Nah Itu Berbeda Apa Yang disebut Dengan Perawatan Paliatif Mungkin Ada Yang Pernah Atau Bisa Berkomentar Apa Itu Mungkin Dari Kelas Reguler Atau Ali Jenjang Ijin Menjawab Bu Ya Ya Monggo Setau Saya Perawatan Paliatif Itu Perawatan Yang Ditujukan Bagi Pasien Dan Keluarganya Yang Memiliki Penyakit Terminal Atau Penyakit Yang Sudah Tidak Ada Harapan Hidupnya Dengan Tujuan Perawatannya Itu Untuk Memaksimalkan Kualitas Hidup Juga Untuk Mungkin Mengurangi Nyering Itu Saja Bu Betul Sekali Udah Udah Pinter Jadi Betul Yang Disampaikan Tadi Fokusnya Sebenarnya Kualitas Hidup Jadi Improving Quality Of Life When You're Seriously Ill Nah Tapi Memang Kalau kita Berbicara Terkait Kualitas Hidup Itu Subjektif Artinya Mungkin Berbeda Beda Definisi Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Sehingga Banyak Perspektif Tapi Dan Itu Definisinya Ada Sedikit Pergeseran Dari Yang Mungkin Dulu Awal Tahun Berapa Nah Ini Dulu Paliatif Itu Berasal Dari Bahasa Paliara Paliara Artinya Jubah Yang Kita Tahu Filosofi Jubah Harusnya Bisa Melindungi Bagian Atau Organ Di Dalamnya Artinya Secara Lebih Luas Paliatif Itu Melindungi Pasien Dari Berbagai Penderitaan Artinya Penderitaan Apa Baik Itu Biologi Psikologi Dan Mungkin Lebih Luas Lagi Sehingga Kita Minta Apa Sehingga Kita Fokus Untuk Mengurangi Morbiditas Atau Keparahan Dari Penyakitnya Sendiri Yang Dialami Nah Ini Tahun 90 Jadi Perawatan Total Dan Aktif Yang Diberikan Pada Pasien Pasien Yang Sudah Tidak Responsif Terhadap Pengobatan Kuratif Jadi Betul Tadi Yang Disampaikan Oleh Mbak Dari Sini Jadi Sudah Tidak Artinya Dia berobat Tapi Pengobatannya Untuk Mengurangi Kejala saja Jadi Kalau Misalkan Kita demam Kita minum Paracetamol Itu untuk Mengurangi Demamnya Jadi Memang Tidak Untuk Menyembuhkan Pausa Utamanya Karena Perawat Kita Bekerja Berdasarkan Respon Jadi Kalau Misalkan Ada demam Bagaimana Supaya Pasiennya Tidak Hipertermi Jadi Memang Bukan Menyembuhkan Misalkan Diare Diare Harus Obatin Tugasnya Kure Tugasnya Dokter Tugasnya Perawat Jadi Lebih Respon Dan Definisi Paliatif Ini Hanya Diberikan Pada Penderita Yang Penyakitnya Sudah Tidak Responsif Terhadap Pengobatan Kuratif Pada Tahun 2002 Tidak Hanya Memperbaiki Atau Meningkatkan Kualitas Hidup Saja Tapi Juga Berfokus Pada Pasien Dan Keluarganya Jadi Lebih Luas Lagi Kalau Dulu Mungkin Berfokus Pada Pasien Itu Saja Nah Sekarang Dan Insya Allah Definisi Ini Juga Masih Relevan Itu Keluarganya Juga Diperhatikan Sehingga Kalau di rumah sakit Mungkin Teman-teman Mengenal Istilah Passion Center Care Passion Family Center Care PFC Jadi Bagaimana Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Pelayanan Tidak Hanya Pada Pasien Saja Tapi Juga Keluarganya Dan Masalah Yang Dihadapi Tidak Hanya Masalah Fisik Saja Tapi Juga Psikososial Mungkin Dan Juga Spiritual Mungkin Sehingga Di Kurukulum Perawatan Pali Itu Pendekatan Aspek Spiritual Itu Juga Penting Bukan Hanya Pada Pasien Dengan Yang Beragama Islam Saja Tapi Juga Yang Non Islam Juga Ada Pendekatannya Gitu Oke Ini Nah Ini Semakin Kesini Berkembang Jadi Jurnal Dari Brighton Tahun 2016 Menyebutkan Bahwa Paliatif Itu Tidak Cuman Mengabatin Nyerinya Saja Tidak Hanya Mengabatin Bionya Saja Tapi Active Total Care Yang Disebut Active Adalah Ketika Kita Memerespon Ketika Kita Memperhatikan Pasien Itu Secara Utuh Tidak Hanya Dari Pen Symptom Tidak Hanya Masalah Psikologinya Sosial Spiritual Itu Juga Di Take Over Disitu Sehingga Luas Jadi Kalau Saya Mengartikan Paliatif Itu Garda Garda Terakhir Mungkin Bukan Karena Perawatannya Itu Total Jadi Karena Karena Total Kita Harus Tahu Kalau Pain Mengatasinya Begini Kalau Ada Masalah Distress Atau Ansietas Berat Itu Seperti Ininya Makanya Mata Kuliah Sebelum Sebelumnya Teman-teman Harus Sudah Paham Keperatan Jiwa KMB Keperatan Maternitas Karena Pasien Cacervic Masuk Di Merana Kita Neurologi Ini Biasanya Tidak Pasien Pasien Dewasa Tapi Juga Anak Tapi Di Kurikulum Yang Lalu Paliatif Atau Perawatan Pasien Terminal Pada Konteks Anak Itu Ada Sendiri Jadi Tidak Dibahas Di Sini Kemudian Mencapai Perawatan Dan Mengantarkan Pasien Itu Untuk Meninggal Dengan Bermartabat Kalau Dulu Meninggal Dengan Damai Kalau Damai Ninggal Utang Ya Tidak Damai Jadi Meninggal Dengan Bermartabat Dan Menjadi Urgent Di Forum Secara Internasional Ini Kebutuhan Paliatif Sebenarnya Menjadi Urgent Human Neat Jadi Memang Satu Hal Yang Menjadi Poin Penting Terutama Untuk Pasien Pasien Dengan Terminal Kalau Dulu Paliatif Identik Dengan Cancer Sekarang Tidak Hanya Cancer Saja Jadi Lebih Luas Lagi Tidak Hanya Kita Ngomongin Pasien Dengan CA Yang Ada Metastasenya Tapi Cangkupannya Luas Luasnya Seperti Apa Kita Lihat Ini Tadi Sudah Family And Friends Quality Of Life Ini Saya Jadi Ingat Dulu Saya punya Teman Dia Masih Muda Dan Dia Kena CA CA Mame Yang Masih Stadium Awal Tapi Dia Harus Menjalani Kemoterapi Berkali-kali Sampai Dua Sari Jadi 12 Sekali Kemo Dan Itu Awalnya Disembunyikan Jadi Saya Sampaikan Jadi Kenapa Disembunyikan Harusnya Teman-teman Kantor Juga Tahu Supaya Mereka Juga Bisa Memberikan Support Minimal HRD Memberikan Ijin Jadi 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 Ada Pasien Chemo Radiasi Kalau Dia Ada Jadwal Untuk Terapi Itu Diizinkan Jadi Tidak Dengan Secara Diam-diam Jadi Benar-benar Butuh Dari Support Sistem Sangat Sangat Penting Ini Sama Tadi Jadi Tidak Hanya Berfokus Pada Pasien Tapi Juga Family Dan Menjadi Perawatan Yang Lebih Kompleks Nah Ini Model Paliative Care Cancer Dulunya Karena Memang Paliative Awalnya Berasal Dari Cancer Konteks Awalnya Secara Internasional Dulu Tercutusnya Perawatan Paliative Dari Pasien Kanker Yang Mana Kalau Kita Lihat Dari Model Ini Sebenarnya Kalau Dilihat Dari Kapan Dia Sudah Berhak Mendapatkan Perawatan Paliative Ketika Awal Dia Terdiagnosa Sampai Dengan Bari Of Ini Yang Dicituskan Oleh Siapa Ya Pemilih Teorinya Dulu Jadi Di Urnanya Frank Et All 2009 Itu Ini Mulai Dari Fase Akut Sampai Dengan Bari Masuk Paliative Namun Sering Ya Biasanya Kalau Pasien Sudah Didiagnosa Tidak Berespon Tidak Suatu Terapi Ada Metastase Ada Perburukan Jadi 6 Bulan Prognosis Sampai Dead Ini Yang Sering Perawatan Paliative Diberikan Jadi Kalau Kita Di Orang Jawa Istilahnya Berikan Paliative Di awal Tidak Boleh Istilahnya Di C-I-C-R-S-O Padahal Masih Bisa Sembuh Tapi Perawatan Paliative Bertahap Jadi Pemberian Terapi Sampai Dengan Beorofmen Itu Masuk Dalam Konteks Model Paliative Ini ada Beberapa Terminologi Baik itu Paliative Care Supportive Care Atau Mungkin Hospice Kalau Di Indonesia Mungkin Belum Banyak Praktis Hospicenya Jadi Paliative Hampir Sama Dengan Supportive Mungkin Karena Sifatnya Adalah Mendukung Memberikan Terapi Secara Menyeluruh Baik Itu Dari Sisi Biologi Sosio Spiritual Secara Mulai Dari Fase Awal Dia Terdiagnosa Sampai Dengan Bereavement Kurative And Paliative Jadi Berbeda Sekali Kalau Dokter Memberikan Cure Pengobatan Kalau Dokter Paliative Dokter Non Paliative Tadi Curative Kalau Yang Paliative Itu Lebih Ke arah Paliative Hingga Kematian Jadi Bukan Berfokus Untuk Menyembuhkan Tapi Berfokus Untuk Meningkatkan Kualitas Kualitas Sudut Di Surabaya Sudah ada Spesialis Paliative Di UNER Kebetulan Dokternya Kalau di Keperawatan Ada Spesialis Onkologi Yang sudah Digaungkan Sekarang Ada di UGM Di FIKUI Sudah ada Keperawatan Onkologinya Kalau Teman-teman Berminat Setelah S1 Meneruskan Magister Ada Pilihan SPONG Kualitas Hidup Ini Kualitas Hidup Subjective Individual Perception Karena Pernah Kita Menemukan Pasien Seorang Laki-laki Dia Jalan Ke Matos Bersama Anak Cucunya Dengan DSA Kolon Stadium 3B Kalau tidak Selekti itu Sudah ada Metastase Jadi Dia Jalan-jalan Ke Matos Dengan Kantong Stomanya Yang Dia Merasa Happy Saja Bisa Jalan-jalan Dengan Dengan Kerabatnya Dengan Anak Cucunya Dengan Kondisi Seperti Itu Di Kursi Roda Ada Kantong Stomanya Dia Merasa Happy Ada Juga Dulu Pernah Pasien Anaknya SMP Atau SMA Saya lupa Dia Senang Banget Didatangnya Oleh teman-temannya Ke rumah Karena dia Tidak bisa Sekolah Luring Katap muka Di sekolah Sehingga Dibikin Belajar Ke rumah Belajarnya Dari rumah Dan Dia Senang sekali Didatangi Sama teman-temannya Jadi Dari situ Dia merasa Saya merasa Berharga Kualitas hidupnya Meningkat Meskipun Banyak Domain Yang bisa Kita Lihat Dari Kualitas Hidup Kalau Kita Lihat Dari Instrumen WHO Macem-macem Secara subjektif Pasiennya Mengatakan Saya happy Dengan Begini Kualitas Hidupnya Sudah Bisa Bisa Dikatakan Subjektif Baik Apa Yang diharapkan Oleh pasien Ini adalah Freedom From Pain Yang mungkin Akan Banyak Dikuliti Sama dokter Istiawan Pain Pada Konteks Pasien Paliatif Seperti Apa Karena Memang Banyak Data Yang Menunjukkan Bahwa Pain Pada Pasien Paliatif Lebih Banyak Dikeluhkan Daripada Mualnya Daripada Rambut Rontoknya Daripada Tidurnya Stressnya Ini Sejarahnya Dulu Mungkin Tahun 70-an Pernah ada Di Inggris Pernah Awalnya Kemudian Di Indonesia Pernah dicetuskan Di rumah sakit Dokter Sutomo Sehingga Kota Surabaya Dikenal Dulu Sebagai Kota Paliatif Yang pertama Sebelum Masakit Darmais Berkembang Dan Itu Ada SK Tahun 89 Dan Tahun 2007 Itu Masih Berlaku Bahwa Biasanya Setiap Memang Apa ya Ada Permen Kasnya Jadi Pada semua Rumah sakit Itu memang Diharapkan Punya Pelayanan Ini Namun Dengan Sering Perkembangan Zaman Jadi Tidak Semuanya Karena Memang Harus Banyak Perangkat Yang Disiapkan Untuk Paliatif Itu Sehingga Tidak Semua Rumah sakit Itu Bisa Menyelenggarakan Tim Paliatif Oke Ini Perspektif Keperuatan Paliatif Ya Ini Banyak Sekali 7 Yang Secara Utuh Harus Apa ya Menjadi Menjadi Ruhnya Di Keperuatan Paliatif Itu Oke Ini Tadi Sudah Latar Belakangnya Sudah Kebijakannya Nah Ini Ya Biasanya Keluar Waktu Ujian Ya Jadi SK Tahun Berapa Permen Tahun 2007 Dan Itu Jadi Tugas Masing-masing Pengampu Pelayanan Ya Terutama Kalau Di rumah sakit Di Malang Itu Belum ada Yang punya Unit Perawatan Tim Paliatif Itu Belum ada Jadi Pernah dulu Digagas Di RSSA Tapi Belum Terealisasi Ya Karena Ya Banyak Ya Kepentingan Di sana-sini Dan masih Belum Siap Kemudian Di Erasubi Juga Belum Ya Ada Satu rumah Sakit Mungkin Di Batu Rumah Sakit Baptis Sudah Punya Unit Perawatan Paliatif Ya Gitu Ya Dan Apa Dan itu Akan Terus Dikembangkan Nah Siapa Saja Yang berhak Nah Ini Tadi Di awal Ya Saya Spill Di awal Tadi Jadi Tidak Hanya Pasien Pasien Kanker Saya Tapi Juga Pasien Non Keganasan Gitu Juga Masuk Pasien HIV Pasien CKD Stroke DM Dengan Luka Chronic Head Failure Lansia Dengan Keterbatasan Artinya Lansia Dengan Penyakit Tertentu Dan Juga Keluarga Pasien Dan Itulah Yang Harus Dilihat Jadi Nanti Di TM Berikutnya Kita Akan Bagaimana Pasien Paliatif Bagaimana Pasien Dengan CKD Kalau Dia Sudah Dalam Konteks Sudah Dapat Indikasi Perawatan Paliatif Itu Kita Bahas Mada TM Berikutnya Dan Mengapa Ini Penting Karena Memang Dari Segi Kebutuhan Mungkin Meningkatnya Insiden Kanker Dan Meningkatnya Kebutuhan Perawatan Paliatif Di Pelayanan Dan Terbatasnya Layanan Kesehatan Untuk Paliatif Sehingga Tidak Semua Rumah Sakit Lini Vasquez Punya Punya Unit Tim Ini Kemudian Jumlah Konsumen Yang Butuhkan Jumlah Konsumen Yang Butuhkan Paliatif Itu Juga Meningkat Sehingga Dan Karena Itu Sehingga Kembali Lagi Kesini Dari Aibni Itu Memperbaiki Dari Struktur Kurikulumnya Kalau Dulu Tidak Ada Materi Untuk Perawatan Paliatif Mungkin Dulu Masuk Dalam Masing-masing Konteks Mata Kuliahnya Sekarang Dikeluarkan Tersendiri Dalam Kurikulum Aibni Itu Ada Keperawatan Paliatif Itu Sih Kemudian Ini Juga Continuum Of Dying Dying Itu Jadi Berbanggalah Teman-teman Yang Berprofesi Perawat Kalau Saya Bilang Dokter Itu Peran Besarnya Di awal Dalam Menentukan Diagnosa Prognosa Pengobatan Kita Kan Harus Kerjasama Kolaborasi Dengan Dokter Namun Perawatan Ketika Pasien Itu Sudah Menjalani Terapi Perawatan Ketika Pasien Itu Seiring Perjalanan Waktu Sampai Dia Menyelesaikan Program Terapi Itu Ditemani Oleh Nurse Oleh Perawat Jadi Banyak Banget Pahalanya Perawat Sampai Mulai Di awal Sampai Dengan Dia Dying Gitu Ya Kalau Boleh Dibilang Kalau Misalkan Ada Urutannya Gitu Ini Ini Berandai Anda Jadi Kalau Mau Masuk Surga Harusnya Perawat Paliatif Itu Duluan Gitu Jadi Dia Banyak Tiketnya Di Situ Jadi Mengantarkan Dan Dengan Sabar Menemani Pasien Sampai Dengan Dying Itu Kan Pahalanya Luar Biasa Gitu Ya Kalau Teman-teman Yang Dinas Di UGD Ruang Rawat Inap Kalau Pasien-pasien Yang Sudah Sakaratul Maut Membinding Itu Memang Tugasnya Kita Sebagai Sesama Muslim Atau Sesama Manusia Mengantarkan Menemani Mereka Untuk Meninggal Dengan Bernatabat Ini Prinsipnya Sama Dengan Tadi Mengurangi Gijalah Bukan Berupaya Untuk Menyembuhkan Sekali Lagi Kalau Ada Pasien Kanker Dokter Atau Suster Atau Nurse Ini Saya Sembuhnya Kapan Jangan Memberikan Jawaban Yang Menjanjikan Sebenarnya Tapi Terus Berusaha Mengikuti Terapinya Yang Sudah Disarankan Oleh Dokternya Namanya Manusia Kan Ikhtiar Jadi Sekalipun Kita Tahu Bahwa Pasien Tidak Sembuh Sekalipun Kita Tahu Bahwa CA Pankreas Kapan Hari Saya Di WA Sama Keluarganya Pasien Kakak Saya Menderita CA Pankreas Dan Sudah Menyebar Ke Liver Jadi Mohon Arahan Harus Bagaimana Bisa Sembuh Enggak Meskipun Kita Tahu Secara Secara Konsep Keilmuan Tidak Mungkin Sembuh Pasien Yang Sudah Bermetastase Tapi Kita Harus Bisa Meningkatkan Motivasi Memotivasi Dan Meningkatkan Semangat Hidup Pasien Dan Keluarganya Bahwa Dia Bisa Melewati Ini Dengan Baik Kemudian Dari Sini Ada Karena Memang Tujuan Akhirnya Kualitas Hidup Jadi Jangan Hanya Berfokus Pada Pemenuhan Kebutuhan Biologinya Tapi Juga Psikologinya Spiritualnya Karena Tidak Banyak Tidak Sedikit Pasien Dengan Penyakit Kronis Yang Sudah Terminal Mungkin Pasien Pasien Yang Sudah Kondisi Paliatif Itu Mereka Sudah Putus Asa Kalau Teman Teman Yang Banyak Bekerja Di Divisi Emergensi Pernah Menjumpai Pasien Dengan Kegawatan Onkologi Jadi Pasien Tidak Mau Makan Tidak Mau Minum Kemonya Tertunda Pasien Lemas Kemudian Ada Pasien Yang Nyeri Secara Berkepanjangan Akhirnya Dia Menusuk Dirinya Sendiri Saya Dulu Pernah Ketemut Pasien CA Hepar Hepato HCC Hepato Karsenoma Sel Dan Nyerinya Terus Menerus Sehingga Karena Nyerinya Tidak Punjung Sembuh Dia Menusuk Sendiri Badannya Di Tujuh Bagian Jadi Psikologinya Memang Betul-betul Harus Diperhatikan Juga Oke Ini Sudah Timnya Siapa Saja Nanti Kita Akan Lebih Detail Perjelas Di Topik Interprofesional Jadi Tidak Hanya Dokter Tidak Hanya Perawat Ada Pekerja Sosial Psikiater Mungkin Ada Psikolog Bahkan Mungkin Dengan Ahli Agama Kalau Di Agama Islam Jangan Ustadz Atau PIA Yang Dipercaya Kalau Di Nasrani Mungkin Ada Pasturnya Kejala Yang Sering Muncul Pada Pasien Paliatif Biasanya Pain 84% Datanya Insya Allah Sampai Sekarang Pasien Pain Paling Banyak Dialami Kemudian Masalah Yang Lainnya Ini Juga Ada Datanya Dan Ini Akan Menjadi Database Ketika Kita Memberikan Perawatan Kepada Pasien Paliatif Di Ruangan Atau Di Komunitas Ternyata Perspektif Paliatif Itu Tidak Hanya Memberikan Perawatan Di Rumah Sakit Tapi Juga Dia Berperan Sebagai Pendidik Jadi Kalau Teman-teman Juga Bercita-cita Menjadi Pendidik Atau Mungkin Menjadi Peneliti Banyak Itu Yang Bisa Diteriti Di Sku Paliatif Menjadi Pemangku Kebijakan Pengelola Dan Juga Pelaksana Perawatan Perannya Spiritual Care Nanti Dibahas Lebih Detail Lagi Saya Hanya Supervisial Saja Ini TM Yang Ke-14 Tadi Terakhir Dengan Pak Narto Jadi Memang Berbeda Sekali Antara Spirit Spirit Itu Apa Beda Dengan Religi Spirit Itu Fokus Antara Kita Dengan Yang Di Atas Karakteristik Paliatif Ini Juga Menjadi Penting Karena Ternyata Tidak Semua Orang Itu Bisa Menjadi Perawat Paliatif Banyak Syaratnya Yang pertama Dia harus Empati Komunikatif Profesional Profesional Ini Banyak Hal Jadi Mungkin Tidak Hanya Dari Satu Sisi Saya Profesional Itu Cuma Diri Perawat Di Ruangan Kemo Jadi Memang Banyak Hal Jujur Dan Bisa Bekerja Dengan Tim Kenapa Karena Perawatan Paliatif Itu Tidak Bisa Kita Kerja Sendiri Nah Terus Untuk Menjadi Pelayanan Di Luar Yang Bagus Kita Juga Harus Bisa Mampu Bekerja Sama Secara Internal Jadi Sebelum Eksternal Internalnya Diperbaiki Dulu Dimaksimalkan Dulu Kampatannya Apa Ini Nanti Mungkin Lebih Banyak Dikulitin Mambu Ami Waktu Kampatan Implementasi Perawatan Paliatif Untuk Pasien Di Rumah Kalau Secara Umum Pasien Dalam Perlayanan Paliatif Itu Biasanya Yang Paling Banyaknya Itu Yang Bekerja Dokter Dulu Dan Untuk Bekerja Tim Kita Harus Menipiskan Ego Masing-masing Jadi Ini Ranah Ini Punyamu Harus Ditipiskan Dan Dulunya Sering Diberikan Hanya Pada Pasien Ini Sudah Mau Mati Sudah Nggak Usah Dirawat Jadi Hanya Diberikan Pada Masa Akhir Dan Sekarang Perspektif Berubah Dari Awal Ketika Dia Sudah Di Diagnosa Sampai Dengan Berif Jadi Ketika Dia Sudah Minggal Fokusnya Kita Bisa Memberikan Perhatian Kepada Keluarga Kemudian Tidak Banyak Rumah Sakit Yang Bisa Memang Banyak Hal Yang Harus Diversiapkan Tapi Juga Di Komunitas Seperti Itu Jadi Karena Paliatif Itu Sebenarnya Tidak Banyak Di Rumah Sakit Tapi Justru Banyak Di Komunitas Sehingga Harus Mengganden Antara Pelayanan Apa Ya Di Komunitas Kadernya Livas Kesatu Sampai Dengan Nanti Rujukan Terakhir Di Rumah Sakit Dan Itu Masih Belum Ada Sistem Yang Mengatur Itu Secara Komprehensif Ini ada Domainnya Struktur Dan Perawatan Paliatif Jadi Berikan Pengkajian Yang Komprehensif Waktu Kita Tinggal 15 Minit Lagi Kemudian Berikan Edukasi Dan Pelatihan Kerjasama Tim Untuk Meningkatkan Kualitas Peralatan Memberikan Koordinasi Dengan Pelatihan Hospice Nah Hospice Ini Belum Banyak Ya Kalau Di Indonesia Mungkin Kalau Yang Teman-teman Di Di Luar Jawa Mungkin Bisa Memberikan Gambaran Nggak Nanti Kalau Di Tempat Saya Ada Praktik Hospic Dulu Di mana Di NTEB Mahasiswa Menceritakan Tapi Khususus Hospic Untuk Pasien HIV Kalau Paliatif Secara Umum Memang Belum Banyak Dan Insya Allah Mudah-mudahan Dalam 2 tahun 3 tahun Kedepan Di Malang Juga Pengen Ada Hospice Mungkin Di Daerah Batu Atau Mungkin Malang Itu Cita-cita Antara Kita Sebagai Penggiat Paliatif Di Kota Malang Pengen Ada Hospic Ini Juga Domain Duanya Fisik Psikologis Sosial Spiritual Religius Dan Eksistensial Ada Budaya Juga Karena Memang Apa Ya Kadang Itu Pengkajian Spiritual Dan Juga Kultural Itu Karena Memang Belum Ada Form Yang Bagus Sehingga Dikesampingkan Namun Karena Indonesia Itu Banyak Ragam Budaya Sehingga Kadang Menganggap Suatu Penyakit Sebagai Hal-hal Yang Mungkin Bukan Hanya Bersifat Modis Secara Medis Tetapi Juga Mungkin Secara Kuran Mereka Punya Perspektif Lain Yang Yang Lain Saya Pernah Mencumpai Pasien CA Katanya Santer Pasien Ini Ini Dia Ternyap Susu Mbak Jadi Dulu Tain Disanter Jadi Dulu 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 Di Perut Lenggah Kanan Eh Ternyata Lenggah 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 Jadi Menurut Mereka Tunggah Dengan Tenggah Macam Alasan Mereka Menyelukkan Ini Sakitnya Biasa Biasa Bili Ya Kayak Pasal Apa Namanya Pasien CA Laring Itu Dari Bapak Rokok Atau Mungkin Pajak Terhadap Satu Bajinya Tentu Pasien Dan Penilaian Lain Ini Kena CA Laring Karena Dia Suka Makan Permen Dulunya Jadi Perspektif Yang Mereka Persepsikan Sendiri Klien Yang Dying Atau Yang Sekar Jadi Mengenali Tanda-tanda Kematian Teman-teman Pernah Membaca Sebenarnya Pasien Yang Akan Ninggal Itu Dia Punya Kiri-kiri Ada 40 Hari Ada Yang Satu Minggu Ada Yang Tiga Hari Ada Yang Satu Hari Ada Tanda-tandanya Mungkin Sudah lama Di Pelayanan Pasien Sudah Turun Sudah Dikasih Amiodaron Sudah Dikasih Golongan Yang Meningkatkan Pasuk Konstriksi Tansinya Terus Drop Terus Output Urin Menurun Jadi Secara Metabolisme Tubuhnya Sudah Mulai Menurun Sudah Harus KIE Kita Sebagai Perawat Kepada Keluarganya Bahwa Kita Sudah Berusaha Maksimal Tinggal Pasien Pasien Berusaha Kemudian Yang Terakhir Yang Terakhir Etika Dan Hukum Segala Sesuatu Harus Ada Inform Konsen Sebenarnya Apalagi Terkait Tindakan Impasif Jadi Kita Meskipun Perawat Sudah 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 Undang-undang Terbaru Saya tidak Mengamati Secara Jelas Sudah Insya Allah Mudah-mudahan Masih Bisa Meng-cover Kebutuhan Dari Teman-teman Terutama Perawat Dalam Berikan Intervensi Ada Payung Hukumnya Yang Mana Harus Kita Hormati Tujuan Pilihan Pasien Nanti Mungkin Di TM Berikutnya Kita Berbicara Terkait Dengan Etik Dan Beberapa Trend Isu Berkaitan Dengan Etika Dalam Konteks Paliatif Jadi Ada Yang Sudah Sakit Begini Tapi Pasien Minta Dirahasiakan Terus Kita Harus Bagaimana Nah Itu Nanti Kita Bahas Di Perteman Berikutnya Oke There is a hope Even in pain Ya Artinya Apa ini Ada yang bisa Mengertikan Enggak Jadi Meskipun Dalam Kondisi Yang Sakit Meskipun Dalam Kondisi Yang Tidak Berdaya Kita Harus Bisa Meyakinkan Pasien Dan Keluarganya Bahwa Ada harapan Untuk Menjadi Lebih Baik Ya Meskipun Itu Nyeri Banget Saya Dulu Pernah Menjumpai Pasien Itu Apa itu Namanya Basal Sel Jadi Cancer Awalnya Tumor Cancer Masa Solidnya Itu Ada Di Di Pantap Di kulit Jadi Dia Setiap Kali Kemo Radiasi Teriak Teriak Harus Tengkurap Sekali Digerakkan Itu Bleeding Dia Teriak Teriak Dan Sudahlah Saya Diakhiri Saja Hidupnya Jangan Seperti itu Jadi Masih ada harapan Meskipun Dia Nyerinya Sangat Sebelum Terapi Terkasih Profilaksis Analgesik Post Itu Judikasi Analgesik Jadi Dia Merasa Nyaman Dengan Kondisinya Kalaupun Dia Meninggal Saya Sudah Ikhlas Jadi Meninggal Dengan Ikhlas Tidak Semua Orang Bisa Punya Pemikiran Dan Bisa Berkesempatan Mendapatkan Seperti Itu Jadi Mengembalikan Kepercayaan Pasien Ada Harapan Dan Juga Berikan Semangat Bahwa Dia Bisa Melawat Ini Dengan Baik Ini Adalah Beberapa Gambaran Pasien Waktu Di Homecare Saya Ambil Dari Internet Juga Tapi Ini Pasien PPOK Ini Pasien Yang Sudah CA Pasien CA Sudah Kemo Berapa Kali Terus Penurunan Dia Makannya Lewat NGT Pasien Harus Stand By Jadi Memang Benar-benar Perawatan Total Care Pasien Dengan Ulkus Dekubitus Di mana-mana Karena Pasien Tira Baring Lama Perawat Mengajarkan Ini adalah Contoh Ini Saya Ambil Dari Jurnal Yang Sebelah Kiri Ini Adalah Pasturnya Jadi Pasien Ini Karena Di Luar Negeri Kan Banyak Hospice Jadi Hospice Jadi Hospice Itu Kayak Rumah Panti Tapi lengkap Dengan Alat-alat Medis Dan Disitu Ada Yang Stand By Tapi Tidak Ditunggu Oleh Keluarganya Yang Sebelah Kalian Pasien Dengan Anaknya Kebetulan Dia Berkunjung Diberikan Perlembab Di Bibirnya Jadi Diberikan Support Yang Luar Desa Dari Keluarganya Oke Ini adalah Beberapa Referensinya Mungkin Nanti Saya Akan Informasikan Juga Di PLM Beberapa E-book Yang Bisa Diakses Oleh Teman-teman Jadi Nanti Bisa Paling Sharing Baik Itu Untuk Perspektif Keperawatan Paliatif Hari ini Mungkin Tidak Ada Sesi Untuk Praktikum Tadinya Saya Mau Kasih Case Base Waktunya Tidak Cukup Insya Allah Nanti Kita Ketemu Lagi Semester Minggu Depan Nanti Saya Akan Berikan Beberapa Contoh Case Sekalian Perspektif Dan Etik Di Konteks Paliatif Seperti Itu Saya Rasa Ada Yang Ingin Kita Diskusikan Ada 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 Mungkin Kurang Jelas Atau Mungkin Ada Yang Memberikan Apa Gambaran Saya Pernah Merawat Pasien Begini Begini Di Daerah Saya Gitu Ya Ada Timnya Begini Begini Itu Seperti Apa Ada Bu Anda Izin Bertanya Ya Mbak Rizka Dari semester Berapa Mbak Rizka Saya Dari semester 3 SAP Bu Anda Silahkan Bu Terima kasih Sudah Diberi Kesempatan Izin Bertanya Untuk Keputusan Sebuah Keputusan Untuk Memutuskan Bahwa Pasien Ini Masuk Dalam Kategori Paliatif Itu Tim Paliatif Apakah Ada Kayak Acuannya Misalnya Kalau Stadium Satu Belum Kepaliatif Dulu Harus Stadium Ini Ini Begitu Karena Dulu Kan Pernah Sudah Ada Memang Di Sotoma Sudah Ada Kalau Nggak Salah Dulu Dengan Dokter Agus Itu Iya Bu Jadi Dulu Itu Ada Tapi Saya Belum Tahu Ya Bu Ya Ini Kok Moro-Moro Dilarahkan Ke Paliatif Ini Bagaimana Saya Belum Tahu Mengenai Itu Hanya Ikut-ikutan Aja Bu Dulu Ini Sudah Paliatif Ini Sudah Lanjut Waktu Itu Saya Servik Bu Juga Ada Apa Bu Tadi Ya Domen Budaya Budaya Juga Jadi Perutnya Itu Dikasih Daun Simbuan Jadi Baunya Masya Allah Ibu Dulu Yang Saya Tanyakan Itu Bu Tadi Bawa Keputusan Pasien Untuk Diarahkan Ke Paliatif Itu Tergantung Dokter Utamanya Apakah Terus Tergantung Stadium Atau Bagaimana Bu Endah Terima Kasih Bu Ya Mbak Rizka Mohon izin Disampaikan Ke Bu Endah Ya Molor Mungkin 5 Menit Ya Pertanyaan Yang Bagus Dan Itu Sebenarnya Jawabannya Nanti Ada Di TM Ketiga Mbak Ya Jadi Memang Benar Kita Sebagai Perawat Karena Paliatif Itu Tim Sebenarnya Memutuskan Bukan Perawat Juga Bukan Dokter Secara Individu Ada Instrumen Mbak Rizka Sebenarnya Jadi Dan Instrumen Itu Namanya Instrumen Penapisan Paliatif Dan Itu Kalau Di Indonesia Memang Tidak Ada Satu Yang Baku Jadi Saya Pernah Melihat Itu Di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Nah Jadi Di RACM Itu Mereka Menyusun Sendiri Berdasarkan Dari Beberapa Referensi Jadi Di Ramu Nah Kemudian Kalau Di Sarjito Itu Saya Juga Pernah Melihat Namanya Speed Jadi Ada Itu Singkatan Jadi Pasien-pasien Dengan Ada Scoringnya Jadi Kalau Masakan Pasiennya Itu Kalau Dalam Sebulan Keluar Masuk UGD Dalam Kondisi Yang Sama Gitu Ya Dua Kali Masuk UGD Dalam Sebulan Itu Ada Skornya Kemudian Kondisi TTV Bagaimana Ada Skornya Jadi Kalau Di Total Ketika Lebih Dari 6 Maka Dia Sudah Masuk Dalam Rana Paliatif Itu Kalau Di Rumah Sakit Jadi Ketika Sudah Skornya 6 Kayak Yang Tadi Dr. Agus Bilang Dan Waktu Itu Satu Tahun Yang Lalu Saya Sempat Soan Berkunjung Ke Klinik Paliatif Dr. Agus Yang Di Surabaya Karena Waktu Itu Kita Studi Banding Dalam Rangka Ingin Mendirikan Juga Klinik Paliatif Di Kota Malang Berdiskusi Dengan Dr. Agus Jadi Pasien-pasien Paliatif Itu Memang Discoring Dulu Sebenarnya Kalau Kita Tapis Dulu Jadi Ini Butuh Gak Sih Kondisi Sudah Masuk Dalam Perawatan Paliatif Atau Bukan Dan Memang Betul Kondisi CA Itu Macem-macem Stadium Tapi Biasanya Yang Masuk Dalam Paliatif Itu Kalau Dalam Konteks Onkologi Itu Adalah Yang CA Stadium Lanjut Jadi Dikatakan Stadium Lanjut Itu Beda-beda Ada Yang Stadium Lanjut Pasien CA Cervic Mungkin Akan Berbeda Penilaian Stadium Untuk CA Laring Atau CA Mami Ketika Dia Sudah Ada Metastase Biasanya Sudah Masuk Dalam Perawatan Paliatif Yang Memang Butuhkan Skill Tindakan Yang Lebih Banyak Kebutuhan Perawatannya Lebih Banyak Daripada Yang Dia Masih Pada Stadium Awal Dan Sebenarnya Banyak Teori-teori Keperawatan Contohnya Peaceful End of Life Teori Peol Mengajarkan Kita Bahwa Paliatif Mulai Dari Awal Tapi Ada Juga Yang Kita Fokuskannya Kalau Di Rumah Sakit Supaya Efisiensi Kos Jadi Perawatan Paliatif Dikasih Waktu Akhir Aja Jadi Awal Itu Edukasi Itu Memang Banyak Kiblatnya Akhirnya Jadi Ketika Dia Sudah Masuk Dalam Paliatif Memang Akhirnya Implikasinya Ke Perawatan Pasien Selanjutnya Jadi Kalau Misalkan Dia Kemo Kemonya Dosis Paliatif Jadi Kemo Paliatif Radiasi Paliatif Kalau Di Perawatan Tapi Kalau Di Ruangan Kita Fokusnya Ke Responnya Jadi Ini Butuhnya Apa Jadi Memang Kalau Dia Sudah Tidak Bisa Makan Kita Bantu Dengan Dengan Jalur Yang Lain NGT UGT Seperti Yang Yang Difokuskan Itu Kalau Perawat Ke Respon Tapi Untuk Menentukan Dianya Sudah Masuk Paliatif Itu Ada Screening Form Dan Beda-beda Misalkan Pasien CKD Itu Juga Ada CKD Pasien CHF Pasien CA Itu Berbeda Begitu Mbak Rizka Kira-kira Mungkin Terima Kasih Bu Anda Dan Di Malang Insya Allah Baru 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 Dibuka Kliniknya Itu Di Kendal Sari Sana Jadi Kita Masih Menata Diri Mudah-mudahan Bisa Lebih Baik Lagi Untuk Memberikan Pelayanan Paliatif Terutama Di Malang Raya Mbak Rizka Mbak Ibu Dan Teman-teman Dari Reguler Mungkin Mudah-mudahan Adem-ademnya Paham Karena Ngomongnya Agak Cepet Jadi Dikejar-kejar Jam Nanti Insya Allah Kita Minggu Depan Mungkin Lebih Banyak Durasinya Terutama Di Kelas SAP Kita Pakai Jam Praktikum Jadi Setiap Selasa Kita Ketemu Yang Senin Di Skip Mungkin Kalau ada Yang Mau Pakai Lebih Pagi Monggo Jadi Kalau Kelas SAP Kita Setiap Selasa Mbak Dari Sini Dan Kalau Di Kelas Reguler Kita Ketemu Setiap Hari Senin Jadi Rabu Nanti Ini Untuk Presensi Saya Isikan Di Siadu Saya Juga Pusing Pengisian Siadu Banyak Sekarang Revisinya Jadi Rektorat Harus Minta Variable Ini Gitu Itu Saya Rasa Kalau Sudah Tidak Ada Lagi Yang Didiskusikan Mau Ada Yang Baru Keinget Boleh Dijapri Saya Dengan Penang Hati Insya Allah Saya Akan Jawab Atau Ditanyakan Di Pertemuan Selanjutnya Mudah Semester Ini Hari Ini Mengawali Semester Baru Mudah Teman Teman Diberikan Kemudahan Kelancaran Dalam Menjalankan Segala Aktifitasnya Terutama Skripsi Nah Jadi Anggaplah Mata Kuliah Pali Atif Itu Hiburan Meskipun Banyak Tugas Saya Tidak Terlalu Strik Kalau Ada Yang Belum Ngumpulin Ayo Dikumpulin Kalau Ada Yang Belum Disaling Reminder Satu Sama Lain Supaya Target 60% Tadi Lumayan Kalau Kerjaan Tugas 60% Minimal Sudah C Mudah-mudahan Sudah Lulus Kalau Angkatan Ini Harus B Mudah-mudahan Semuanya B Minimal Minimal Nilainya B Maksimalnya A Gak ada A Amin Kalau Di UI Ada A Bapak Ibu Saya Beneran Saya Agak Excited Kalau Dapat A Di atasnya Dosen Amin Baik Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Kita Diskusikan Hari Ini Teman-teman Mudah-mudahan Bawa Manfaat Diambil Yang Baiknya Saja Yang Jangan Ditiru Kurang Lebihnya Saya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya End meeting Ya Gendas Terima kasih